Halo, selamat pagi Felix. Kamu sedang apa? Ini kak, saya janjian sama teman saya untuk main game. Luluh, tapi ini kan hari Minggu. Harusnya kan kamu ikut sekolah Minggu, Felix. Tapi saya malas kak. Saya mau ibadah sekolah Minggunya di gereja aja. Felix, karena sekarang masih pandemi, kita ibadahnya di rumah masing-masing dulu ya. Kakak-kakak sekolah Minggunya akan bercerita melalui Youtube yang dibagikan ke papa dan mama anak-anak sekolah Minggu. Hmm, baiklah kalau begitu kak. Saya ibadah aja dulu ya kak. Nah, gitu dong. Jangan lupa berdoa ya Felix, agar kita bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu di gereja. Oke kak, selamat beribadah ya teman-teman semua. Shalom adik-adik dan selamat pagi. Senang sekali ya kakak dapat menjumpai adik-adik pada hari ini dalam ibadah sekolah Minggu, gereja turaja, jemaat juat atarakan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan bersedih ya. Nah, meskipun hari ini kita masih beribadah secara online, adik-adik masih mengikuti ibadah dari rumah, tetapi kakak percaya adik-adik semua pasti bersuka cita. Nah, bersuka cita karena apa? Ya, karena Allah selalu bersama-sama dengan kita, dimanapun kita berada. Dalam suka maupun duka, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik, sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, kita mengingatkan kembali agar adik-adik terus mengikuti protokol kesehatan. Karena pada saat ini, sampai hari ini, kita masih dalam masa pandemi. Rajin-rajin pakai masker ya, dan juga rajin mencuci tangan. Lalu ketika bermain dengan teman-temannya, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Baik, untuk memulaikan ibadah, adik-adik silahkan berdiri. Daki, 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 daki yang tinggi, ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi para kumpung, tinggal terbentang, Yesus pesertaku. Ku terbang, 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 ruang angkasa. Ku selam, 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 dalam samadar. Ku dayung, 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 mau disunjai, Yesus pesertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di bukanku kau ada, karena engkau Yesusku. Sampai lagi ya. Terima kasih. Daki, 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 daki yang tinggi, ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi para kumpung, tinggal terbentang, Yesus pesertaku. Ku terbang, 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 merangkasa. Ku selam, 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 dalam samadar. Ku dayung, 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 kau disunjai, Yesus pesertaku. Ku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ku di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, karena engkau Yesusku. Ku di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Adik-adik masih dalam posisi berdiri ya Kita siapkan hati kita Tuhan beserta kita, dia pasti menolong kita Amin Salam dari Tuhan Yesus, dia senang kita ada di sini Amin Baik adik-adik, silahkan duduk kembali Nah, hari ini adik-adik ditemani oleh kakak Olin dan kakak Ani Adik-adik pasti sudah tidak sabar ya Mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Ani Tapi sebelum itu kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi firman Tuhan Ada di hatiku, lalu kita akan berdoa bersama sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan Ku buka Alkitab, lalu ku baca Srek, srek, srek Firman Tuhan ada di hatiku Ada di lemahku, ada di hidupku Dan terus bertunggu sirami jiwaku Berbuah, 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 berbuah Berbuah, 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 berbuah Lalu ku baca Srek, srek, srek Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus berguna Tirami jiwaku Berbuah, berbuah Berbuah, berbuah Berbuah, berbuah Berbuah, berbuah Berbuah, berbuah Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus berguna Tirami jiwaku Berbuah, berbuah Berbuah, berbuah Berbuah, berbuah Berbuah, berbuah Adik-adik mari kita berdoa Untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Amin Tuhan Yesus Kami bersyukur Kami bersuka cita Bersama teman-teman kami Meski hari ini Kami mengikuti ibadah sekolah minggu Dari rumah kami masing-masing Tapi kami percaya kami tidak kehilangan Suka cita yang berasal Daripada Tuhan Dan saat ini Kami juga bergembira bersama Karena kami ditemani oleh Papa dan Mama Dalam mengikuti ibadah sekolah minggu Dari rumah masing-masing Kami sudah memuji namamu Tuhan Dan saat ini Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Kakak Amin Tuhan Yesus kiranya menolong kami semua Anak-anak sekolah minggu Dimanapun kami berada Sehingga cerita firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Kakak Amin Itu benar-benar kami simak dengan baik Kami dengarkan dengan baik Dan terlebih nanti kami dapat lakukan Di dalam kehidupan kami sehari-hari Sebagai anak-anak sekolah minggu Yang takut akan Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sya Allah adik-adik yang ada di rumah Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Yes, yes, yesus Nah adik-adik yang ada di rumah Kakak minta Semuanya tutup matanya Seperti ini Sudah? Nah adik-adik Apakah adik-adik bisa melihat sesuatu? Iya gelap adik-adik Kakak juga tidak ada yang bisa dilihat Adik-adik Ada beberapa tentara Yang sedang mencari seseorang untuk ditangkap Tetapi tiba-tiba mereka semua Tidak bisa melihat Mereka semua menjadi buta Kira-kira kenapa ya adik-adik? Mari kita lihat ceritanya Raja negeri Aram Sedang berperang melawan Israel Ia berunding dengan pegawai-pegawainya Lalu katanya Ketempat ini dan itu Haruslah kamu turun menghadang Tetapi Abdi Allah menyuruh orang Kepada Raja Israel Mengatakan Awas Jangan lewat dari tempat itu Sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya Supaya berawas-awas di sana Bukan sekali dua kali saja Lalu mengamuklah hati Raja Aram Tentang hal itu Maka dipanggilnya lah pegawai-pegawainya Katanya kepada mereka Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku Siapa dari kita memihak kepada Raja Israel Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya Tidak Tuhanku Raja Melainkan Elisa Tapi yang di Israel Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel Tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuhanku di kamar tidurmu Berkatalah Raja Pergilah melihat Dimana dia Supaya aku menyuruh orang menengkap dia Lalu diberitahukanlah kepadanya Dia ada di dotan Maka dikirimnya lah ke sana Kuda serta kereta dan tentara yang besar Sampailah mereka pada waktu malam Lalu mengepung kota itu Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi Dan pergi keluar Maka tampaklah suatu tentara Dengan kuda dan kereta Ada di sekeliling kota itu Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya Celaka Tuhanku Apakah yang akan kita berbuat? Jawabnya Jangan takut Sebab lebih banyak yang menyertai kita Daripada yang menyertai mereka Lalu berdoalah Elisa Ya Tuhan Bukalah kiranya matanya Supaya ia melihat Maka Tuhan membuka mata bujang itu Sehingga ia melihat Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi Sekeliling Elisa Ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia Berdoalah Elisa kepada Tuhan Butakanlah kiranya mata orang-orang ini Maka dibutakannya lah mata mereka Sesuai dengan doa Elisa Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka Bukan ini jalannya Dan bukan ini kotanya Ikutlah aku Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari Lalu diantarkannya mereka ke Samaria Segera sesudah mereka sampai ke Samaria Berkatalah Elisa Ya Tuhan Bukalah mata orang-orang ini Supaya mereka melihat Lalu Tuhan membuka mata mereka Sehingga mereka melihat dan heran Mereka ada di tengah-tengah Samaria Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa Tatkala melihat mereka Kubunuhkan mereka Bapak Tetapi jawabnya Jangan Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka Supaya mereka makan dan minum Lalu pulang kepada Tuhan mereka Disediakannya lah Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar Maka makan dan minumlah mereka Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka Sejak itu Tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel Wah adik-adik Kita bisa melihat Bangsa Aram Datang menyerang bangsa Israel Tetapi Para tentara-tentara bangsa Aram Dibutahkan oleh Tuhan Nabi Elisa mempunyai akal Dia berdoa kepada Tuhan Untuk membutahkan mata mereka Sehingga mereka tidak bisa menyerang Nah adik-adik Bahkan Nabi Elisa memberi mereka makan Jadi tidak ada peperangan Bangsa Aram pulang ke tempatnya Dan tidak ada peperangan lagi Adik-adik Tuhan mengajarkan kita Untuk mengasihi sesama kita Meskipun teman kita Membenci kita Tidak menyukai kita Meskipun teman kita Selalu mengejek-gejek kita Tetapi Tuhan mau Kita tetap berbuat baik kepada mereka Amin firman Tuhan Jadi Pembacaan kita pada saat ini Terambil dari Dua Raja-Raja Pasal 6 Ayat 15 sampai 18 Dari Dua Raja-Raja Pasal 6 Ayat 15 Sampai 18 Firman Tuhan berbunyi Tindakan Elisa dalam peperangan Melawan Arab Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu Lalu berkata Berkatalah Bojangnya itu kepadanya Celakalah Tuhan ku Apakah yang akan kita perbuat Jawabnya Jangan takut Sebab Lebih banyak yang menyertai kita Daripada yang menyertai mereka Lalu Berdoalah Elisa Ya Tuhan Bukalah kiranya matanya Supaya mereka Supaya ia melihat Maka Tuhan membuka mata bujang itu Sehingga ia melihat Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa Ketika orang-orang Arab itu turun mendatang dia Berdoalah Elisa kepada Tuhan Butakanlah kiranya mata orang-orang ini Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa Amin Firman Tuhan Semua bernyanyi ya Alah Bapak melindungi Anak-anaknya di bumi Mulung-murung dalam sarang Laki nanang dan seimbang Suara anak-anak Bapak Siang malam didengarnya Tiap kali mereka minta Bertolongan diberinya Anak-anak Anak-anak milik Bapak Disertai dia sunyah Tangannya lembutan kuat Mencegah dia si jahat Baik adik-adik Bahasanya kita mau berdoa Semua lipat tangannya Tutup matanya Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih ya Tuhan Pada pagi minit ini Kami bersama Papa dan Mama Dan juga Saudara kami Boleh berkumpul Untuk memuji dan memuliakan Namamu Bahkan ya Tuhan Kami boleh mendengarkan Cerita firman Ya Tuhan Ya Tuhan Meskipun Kami masih online Kami tetap bersuka cita Untuk datang Menyembah Biar ya Tuhan Firman Tuhan Yang boleh kami dengarkan Boleh kami terima Boleh kami pahami Serta ya Tuhan Boleh kami lakukan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Tuhan Yesus Engkau berkati Anak-anakmu Yang masih dalam Bangku sekolah Yang masih juga Dalam masa bermain Kiranya ya Tuhan Engkau berkati mereka Engkau lindungi mereka ya Tuhan Dan engkau Kelihara kehidupan mereka Agar mereka boleh bertumbuh Menjadi anak-anak Yang taat kepada Tuhan Dan juga taat kepada orang tua Tuhan Yesus yang baik Engkau berkati orang tua kami ya Tuhan Dalam pekerjaan mereka Dalam kehidupan mereka Kiranya ya Tuhan Tuhan senantiasa Memelihara kehidupan mereka Memberkati mereka Dimanapun mereka berada Serta ya Tuhan Engkau berikan kesehatan Bagi kedua orang tua kami Tuhan Yesus Kami juga berdoa Buat guru-guru sekolah minggu Bapak pendeta sekeluarga Kiranya ya Tuhan Engkau berkati mereka Dalam pelayanan tugas Tentang menjawab mereka Biarlah ya Tuhan Apapun yang mereka berbuat Biarlah mereka lakukan Sesuai dengan seturut kehendakmu Tuhan Yesus yang baik Dan berdoa Buat teman-teman kami yang sakit Teman-teman kami yang lalai Kiranya ya Tuhan Engkau berkati mereka yang sakit Engkau sembuhkan Yang lalai Tuhan ketuk pintu hatinya Biarlah ya Tuhan Mereka juga bisa Bersama-sama dengan kami Beribadah kepada Tuhan Tuhan Yesus Engkau berkati Bangsa kami Bangsa Indonesia Terusamanya Tuhan Kota Tarakan Biarlah ya Tuhan Negeri kami Boleh Sembuh dari COVID Sehingga kami ya Tuhan Boleh bersama-sama kembali Lakukan aktivitas kami Seperti dulu Terlebih lagi ya Tuhan Kami boleh beribadah Secara offline Kiranya ya Tuhan Engkau berkati setiap Pemerintah kami Dari pelosok Hingga ke pusat Biarlah ya Tuhan Segala upaya Mereka lakukan Tidak sia-sia Tuhan Yesus Yang baik Kami juga Sudah memberikan Persembahan Kiranya Tuhan Berkati persembahan kami ini Biarlah persembahan kami ini Boleh dipakai Untuk pelebaran Akang firmanmu Dan ya Tuhan Engkau berkati Tangan-tangan yang Mengaturnya Biarlah ya Tuhan Boleh mengaturnya Sedemikian rupa Sebaik mungkin Agak bisa dipakai Untuk kemuliaan Nama Tuhan Tuhan Yesus Engkau berkati Setiap program Sekolah Minggu Yang telah dirancanakan Ya Tuhan Biarlah semuanya Boleh berjalan Dengan lancar Boleh berjalan Dengan baik Kiranya Tuhan Menuntun dan Sertai kami Sepanjang kehidupan Kami ini Dan inilah Menjadi doa kami Ya Bapak Terimalah doa kami ini Di dalam Krisus Yesus Yang sudah Mengajar kami Berdoa Bersama-sama Demikian Bapak kami yang Di surga Dipudus kelah namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan selahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kira-kira pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Di adik sekolah minggu Kita akan mengakhiri Ibadah sekolah minggu Kita hari ini Untuk itu Kakak silahkan Adik-adik yang ada di rumah Untuk berdiri Dan kita akan Menyanyikan Satu buah lagu Aku diberkati Sepanjang hidupku Diberkati Mulai bangun pagi Hari siang Berganti malam Aku diberkati Kaki-kaki Dini-dini Tak tetap Oh-oh Pemudannya Pemudannya Semua diberkati Tuhan Kita menyanyi Satu kali lagi Semangat ya Aku diberkati Sepanjang hidupku Diberkati Selamat pagi Selamat pagi Pagi hari siang Berjanji malam Aku diberkati Selamat pagi Adik-adik sekolah minggu Mari kita terima Mari kita terima Berkat Tuhan Tuhan melihat engkau Amin Tuhan menjaga engkau Amin Tuhan menyayangi engkau Haleluya Haleluya Amin Adik-adik sekolah minggu Demikian ibadah kita hari ini Sampai jumpa pada ibadah sekolah minggu Minggu depan Bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu Dari Jemaat Jota Tarakan Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa